Digosipkan pacaran, ini 5 fakta kedekatan Eca Aura dan Alam Ganjar. Belakangan ini, nama Eca Japasal atau yang dikenal dengan Eca Aura seringkali menjadi sorotan publik lantaran diduga mempunyai hubungan spesial dengan putra sematawayang Ganjar Pranowo, Alam Ganjar. Kedekatan keduanya mulai jadi perbincangan usai kedapatan tampil bersama saat menyaksikan debat Capres 2024 yang diadakan di kantor halaman KPU pada tanggal 12 Desember tahun 2023 lalu, Eca terlihat duduk bersebelahan dengan Alam saat menonton para Capres yang sedang menyuarakan visi dan misinya. Tak hanya itu, baru-baru ini Eca dan Alam juga beberapa kali terlihat menghadiri sebuah acara bersama, mulai dari acara Reply TikTok 2023 dan Merah Meriah Sportainment sebagai satu tim melawan pasangan Bastian dan Sita Mario. Sampai pada akhirnya, banyak yang penasaran soal kejelasan hubungan mereka, apakah Eca dan Alam sudah berpacaran atau hanya sekadar teman biasa saja? Nah, berikut ini Pop Bella berikan fakta-fakta dibalik kedekatan Eca Aura dan Alam Ganjar, check it out. Satu awal mula diduga dekat pada bulan Oktober tahun 2023, Eca dan Alam sudah pernah digosipkan memiliki hubungan yang spesial. Hal ini didasari karena keduanya yang sering menghadiri sebuah acara bersama setelah pertemuan mereka di acara eSport. Eca yang diketahui menjadi salah satu brand ambasador tim eSport Aura, dipertemukan dengan Alam Ganjar yang menghadiri acara tersebut, bahkan, kedekatan mereka juga sering dibagikan oleh fanbase Alam Ganjar yang mengunggah momen-momen mengemaskan saat Alam dan Eca bersama. Dua, Eca dan Alam suka jalan bareng setelah pertemuan mereka di acara tersebut, Eca dan Alam menjadi lebih sering terlihat pergi bersama, momen keduanya yang suka jalan bareng itu direkam oleh paparazzi yang melihat mereka sedang makan seafood di Yogyakarta dan menonton konser Twice pada tanggal 23 Desember tahun 2023 lalu. Bahkan, Eca sampai menemani Alam dalam acara debat Capres Perdana 2024, mereka duduk di barisan pendukung ayah Alam Ganjar, yakni Ganjar Pranowo, yang mencalonkan diri sebagai Presiden Ri, ditambah lagi, keduanya kerap salah tingkah saat ditanya mengenai kejelasan hubungan mereka. Meskipun begitu, baik Eca maupun Alam tidak pernah menyebut status hubungan mereka dengan berpacaran, keduanya mengaku hanya berteman baik saja. Meskipun begitu, baik Eca maupun Alam tidak pernah menyebut status hubungan mereka dengan berpacaran, keduanya mengaku hanya berteman baik saja. Tiga, menjadi partner couple untuk berbagai acara lantaran kedekatan mereka, banyak yang mengundang Eca dan Alam untuk menjadi sebuah pasangan dalam berbagai acara, seperti pada replay TikTok 2023 yang menampilkan keduanya bersanding di satu frame sebagai seorang pangeran dan ratu. Selain itu, di Merah Meriah Sportainment, Eca dan Alam kembali menjadi pasangan untuk pertandingan badminton, mereka terlihat sangat kompak berjuang agar memenangkan pertandingan tersebut melawan Bastian Steele dan Sita Marino. Empat kriteria pendamping hidup Eca dan Alam Eca mengaku memiliki kriteria idaman untuk laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya, darah kelahiran tanggal 14 November tahun 2001 ini menjelaskan bahwa dirinya menginginkan lelaki yang bertanggung jawab, satu agama, dan pastinya direstui oleh kedua orang tuanya. Aku tipikal yang mau suami tuh masih bisa jadi kepala keluarga, terus pertama agamanya sama, habis itu sayang orang tua, jelasnya di sebuah pot. Putra calon presiden Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, ternyata lebih memilih Eca Aura dibanding selebgram Fuji. Pernyataan itu dilontarkan Alam Ganjar ketika ditanya oleh seorang TikToker Andrew Steefler dengan akun at Not Your Material Boyfriend pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Mulanya, Andrew bertanya banyak hal kepada Alam Ganjar hingga pada akhirnya muncul pertanyaan untuk memilih antara Eca atau Fuji. Eca atau Fuji, tanya Andrew, membuat Alam Ganjar sedikit terkejut. Namun tanpa pikir panjang, Alam Ganjar langsung memilih perempuan bernama Elsa Japasal itu. Eca, jawab Alam Ganjar dengan suara lirih, jawaban Alam Ganjar tersebut seketika membuat penggemar Eca Aura dan Alam Ganjar senang. Nggak pake mikir langsung, jawab, Eca, ujar Edgren asteris asteris. Eh, mas Jawa ini bisa aja, jawab Eca-nya kali ini lebih cepat, kata Ednana asteris asteris asteris. Emang boleh seeca itu mas wakakak ya, canda Ed putri asteris asteris asteris. Ini bukan pertama kalinya Alam Ganjar secara terang-terangan memilih Eca Aura dibanding perempuan lain. Pada awal Januari tahun 2024 lalu, Alam Ganjar pernah diminta untuk memilih Eca atau mantannya, Anggita Ayu. Ini pertanyaan yang harus dijawab cepat ya, Eca Aura atau Anggita Ayu. Tanya Abraham Silaban, dikutip dari tayangan ofisial E-News. Alam Ganjar sedikit terkejut, tetapi langsung menjawab, Eca Aura. Putra calon presiden Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar tengah mendapat sorotan publik. Selain wajah tampannya juga karena sikapnya yang terlihat sederhana dan kekinian. Terbaru, Alam Ganjar menjadi sorotan saat menggendong seorang bayi, anak tersebut pun terlihat nyaman di pelukan mahasiswa UGM tersebut. Video itu terlihat dalam sebuah unggahan akun TikTok at Mas Alam Ganjar, dalam video itu terlihat Alam Ganjar menggendong bayi di sebuah ruangan. Tak ada penjelasan yang jelas, bayi tersebut merupakan anak siapa, namun anak itu terlihat nyaman di pelukannya. LUCUUU si dede aja nyaman sama Mas ALAMM, tulis admin akun tersebut dikutip pada Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Melihat hal itu, publik pun langsung memberikan beragam komentar. Hai kids ini papamu at mas alam mama at Eca Aura LG dikit semoga klo besar kemu dpt love language kuah, quality time ama mama papa kids, tulis netizen. Dedenya tau mas alam orang tulus baik, penyanyang sama anak kecil, tulis netizen. Sama Pak Ganjar anak bayi lengket bgt, ternyata sem mas alam juga, magnetnya kuat bgt, tulis netizen. Baik aja nyaman banget sama mas alam, apalagi Eca Awokawok, tulis netizen. Momen merah meriah sportainman yang digelar Istora Senayan, Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024, kemarin tampaknya makin mendekatkan sosok Eca Aura dengan Siti Atikoh yang tak lain ibu dari alam ganjar. Diketahui dalam ajang turnamen badminton tersebut, Eca Aura dan alam ganjar memenangi laga saat menghadapi Bastian dan kekasihnya Sita. Kemenangan itu pun disambut antusias Siti Atikoh yang datang menyaksikan keduanya berlaga. Seusai laga sejumlah potret kebersamaan antara Eca Aura dengan Siti Atikoh pun bertebaran, bahkan di akun Instagram Siti Atikoh pun tampak keakraban Eca Aura bersama dirinya dan alam ganjar, unggahan itu pun membuat baper para netizen, beragam komentar kocak pun bermunculan. Kedekatan putra ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine alam ganjar dengan artis cantik Eca Aura semakin tak terbendung. Apalagi di acara Merah Meriah Sportainment yang digelar pada minggu, tanggal 15 Januari tahun 2024, lalu alam ganjar dan Eca Aura tampak semakin dekat. Bahkan mereka berdua selalu menjadi perbincangan publik di media sosial, bahkan sorotan di TikTok. Dalam sebuah video yang beredar di TikTok pada akun Ad Alam Mekaluf, tampak Eca Aura memegangi tangan alam ganjar saat memanjat kursi. Ekspresi Eca Aura pun terlihat bukanlah settingan atau dibuat-buat, ia tampak cemas melihat alam memanjat kursi tersebut. Sontak saja publik langsung memberikan respon beragam, mereka memberikan komentar beragam soal hubungan alam ganjar dengan Eca Aura. Yang alam cosplay jadi spiderman gemes banget woy, tulis netizen. Lucu banget yang pas bagian mas alam cosplay jadi spiderman ngeliat Eca geleng kepala langsung berdiri mas alamnya, tulis netizen. Alam dipegang tangannya jg gadar reaksi kaget ya, berarti udah sering ya lem, tulis netizen. Vibesnya kiak sepasang pengantin baru di rumah terus alam betulin lampu yang lagi mati di bawahnya ada Eca yang megangin alam biar gak jatuh, tulis netizen. Pantes menang, uang mas alam udah disuntik vitamin banyak banget dokter Eca sebelum tanding, tulis netizen.